bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos nah ini saya ingin nunjukin semangka saya yang kena keriting daun tapi udah mulai sembuh ini kemarin saya semprot menggunakan obat demolis yang berbahan aktif abametine nah ini penampakannya bos nah ini kemarin kan disini yang kena keriting ini waktu daun keberapa ini ya daun sekitar daun 9 ini daun berapa ya kita hitung dulu ya 1 2 3 4 oh daun ke 7 bos mulai kena keriting nah ini saya semprot menggunakan abametine dengan dosis 2 tutup ini mau saya semprot lagi tapi dosisnya sedikit cuma 1 tutup gimana hasilnya nanti bisa sampai lihat oke bos ikutin video saya nah ini bos saya cuma menggunakan obat demolis ini aja ini saya gak gunain yang lain-lain soalnya kemarin waktu penyemprotan yang keempat kali kan saya gak sempat videoin maaf ya bos saya cuma videoin waktu penyemprotan ketiga kali ya nah habis itu kena keriting itu semangka saya nah habis itu saya semprot lagi kemarin yang keempat kalinya makanya ini makanya demolis waktu kena keritingnya itu tadi penampakannya ini saya nyemprot cuma pakai 1 tutup olehnya kan udah mulai sembuh jadi kalau kena keriting itu minimal 3 hari sekali kita semprot bos oke nah ini bos bisa sampai lihat ini ini yang nyemprot ini namanya mas kabul mas kabul ngotol eh gak boleh ngomong gitu pak nah ini saya cuma gunain dosisnya cuma 1 tutup ini ya bos ya jadi usahain kalau kena keriting itu kita semprot 3 hari sekali jadi kita gimana ya kita buat volume penyemprotan itu yang hari pertama itu 2 tutup nanti 1 tutup besok 2 tutup lagi sampai benar-benar pulih nah ini udah 1 tutup cuma itu aja obatnya yang saya pakai yang lainnya ini gak saya pakai nanti waktu penyemprotan ke 6 kalinya saya pakai semua ini nah ini maaf bos saya gunain buat lalat buahnya ganti ken cepat olehnya kemarin beli mentin gak ada lagi kosong di toko itu sama aja bahan aktifnya asefat juga oke bos nah ini bos saya semprot ini nah kayak gini bos cara nyemprotnya ya bos nah ini bisa sampai lihat ini jadi harus merata ini jadi tunggu saja video saya selanjutnya ini kemarin kena keriting semua ini bos nah makanya daun yang pertama kan kerut-kerut aja semua ini mulai mulusnya yang ke depannya ini nah paham toh bos nah bos jadi ini penyemprotan saya yang kelima kali jadi kita tunggu hasilnya gimana tunggu aja video saya hasilnya gimana obat abametin tadi bisa ampuh gak mengatasi keriting kalau saya tanaman saya kena keriting saya ngandalin itu terus bos nah ini sampai lihat ya bos tunggu aja dua hari selanjutnya video saya oke bos gimana hasilnya awal yang keriting nah ini pokoknya sampai ingat-ingat ya bos ini awal yang keriting ini mulai pulih-pulih nah ini mulai pulih ini saya semprot lagi nah ini bos hasilnya bos yang kemarin kena keriting yang saya rutin menyemprot tiga hari sekali kemarin keritingnya disini ya bos mulai pulih kesini saya semprot lagi kemarin dengan dosis volume satu tutup itu besok kalau besok mungkin empat hari lah saya agak saya undur lagi jadi gak tiga hari sekali kalau udah mulai pulih kayak gini ini tinggal nanti kalau udah lurus kayak gini ini baru pulih bener kayak ibaratnya kayak gini nah ini udah pulih bener ini kan kalau pulih tuh dia tuh tidur semangka tuh enggak enggak gimana ya enggak apa ya nah pokoknya intinya tuh tidur-tidur dia tuh semangkanya tuh enggak kayak gini nah maksudnya tuh nah ini bos saya yang tetap mengandalin demolis itu dari berbahan aktif saya mengandalin bahan aktifnya itu abametin ya bos jadi ini udah mulai ada buahnya ini kemarin ya kena keriting dari sini ini daun ini kalian bisa lihat toh ini keriting semua ini jadi saya bukan mengada-ngada ini bos ya ini hasil saya obatin bisa sembuh lagi Alhamdulillah bisa sampai lihat kan bos itu ini belum saya susun semua ini semangkanya jadi ada masih melintang-melintang kesana-kesana kesitu nah kalau yang ini kenapa kok beda ini kemarin saya kehabisan bibit jadi saya tanam biji itu terakhir selisih berapa ya hampir satu minggu lebih jadi ini ini pokoknya itu selisih kehabisan bibit kemarin tuh kehabisan stok disini nah ini kemarin juga kena keriting bos nah ini contohnya udah mulai terubus semua kan pupusnya kemarin tuh habis ini keriting semua ini mungkin perpindahan cuaca ya bos ya biasanya tuh karena keriting tuh disebabkan dari perpindahan cuaca yang terlalu ekstrim faktor yang pertama faktor yang kedua itu terlalu pengocoran berlebihan jadi dia tuh kalau takeran pupuk berlebihan bukannya malah bagus kalau salah takeran pupuk jadi malah akarnya tuh rusak semua gimana ya kalau bahasa jawanya tuh kobong nah kalau faktor ketiganya itu volume penyemprotan yang terlalu tinggi dosisnya jadi bisa membuatkan pucuk semangka tuh rusak jadi harus teliti bos ya kalau kita bertahan itu volume volume obatnya kita harus teliti mungkin itu dulu ya bos yang bisa saya sampaikan assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati